Jelang melawan Arema FC, dua pemain asing Persipura dianggap kurang maksimal Duel Arema FC vs Persipura di Liga 1 menyisakan satu hari lagi Pertandingan antara Arema FC dan Persipura tersebut akan menjadi pertandingan menarik bagi kedua tim Arema FC menargetkan poin penuh, artinya kemenangan adalah harga mati saat bersuap Persipura Demikian juga Persipura, kemenangan melawan Arema FC adalah harga yang tak bisa ditawar lagi Sebab, Persipura ingin lepas dari zona bawah klasemen Liga 1 Oleh karena itu, mereka akan berusaha mencuri poin penuh dari Arema Namun, menjelang pertandingan melawan Arema FC, dua pemain asing Mutiara Hitam disorot Dua pemain asing Persipura yang dimaksud adalah Yevon Bokhashvili dan Hedipo Gustavo Mereka dianggap belum memberikan-memberikan kontribusi yang maksimal bagi tim Pelatih Persipura Alfredo kemudian membela anak asunya Ia menjelaskan dalam menentukan pemain dalam starting line-up berdasarkan performa yang ditunjukkan selama latihan Dan kedua pemain tersebut, menurutnya telah menunjukkan performa yang cukup baik di lapangan Berhadapan dengan Arema FC, memang harus membuat pelatih Persipura pintar mengatur strategi Apalagi, keganasan Singoedan di lapangan sudah tidak diragukan lagi Salah strategis sedikit saja, fatal akibatnya Soal kontribusinya ke tim, Alfredo menegaskan hal tersebut tidak bisa ditentukan oleh performa 1-2 pemain saja Namun tim secara keseluruhan Ya kalau saya lihat semua pemain di latihan Saya pikir baru saya bisa menentukan siapa yang bisa tampil Tidak bisa karena kita tidak menang terus kita dinilai bisa salah pilih pemain dan pikirkan pemain ini kenapa, tegasnya Back tangguh Arema FC ini ungkap keberadaan rumah keduanya Di kompetisi BRI Liga 1 2021, Arema FC memiliki tembok tangguh bernama Sergio Silva Kehadirannya di markas Singoedan membuatnya menjadi pujaan baru bagi Aremania dan Aremanita Penampilan Sergio Silva di lapangan terbilang telah mencuri perhatian penikmat sepak bola Sergio Silva juga tercatat sebagai back yang jarang melakukan pelanggaran Padahal sebagai back tengah, biasanya rawan terlibat pelanggaran Selama berlaga di Liga 1 2021 sebanyak 18 pertandingan, total baru mendapat 3 kartu kuning Padahal aksi pemain berusia 27 tahun itu terbilang atraktif dan juga tangguh Dari permainannya, Sergio Silva terlihat sangat profesional dan kaya pengalaman Padahal jika dilihat dari karir Sergio Silva, selama bermain ia baru memperkuat 3 klub saja Karir saya sangat simpel, sejauh ini saya baru memperkuat 3 klub Kata Sergio Silva, Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 Pertama saya memulai karir usia 9 tahun Saat itu saya masuk salah satu akademi di Portugal, namanya Ude Olive Ferenc Setelah itu saya naik ke klub seniornya, saya di situ sampai usia 25 tahun Jadi saya 15 tahun di Olive Ferenc Setelah itu saya ke CD Ferenc selama 1 tahun dan sekarang bergabung dengan Arema FC, jelasnya Meniti karir sejak junior hingga senior di Ude Olive Ferenc sejak usia 9 tahun hingga 25 tahun Membuat pemain kelahiran Portugal tanggal 26 Februari tahun 1994 itu Telah menganggap klubnya itu sebagai rumah keduanya Makanya saya katakan Olive Ferenc adalah rumah saya Istri saya asal Oliveira, itu kota dari Olive Ferenc Orang tuaku kerja di Oliveira, semua hidupku di Oliveira Terang back tengah nomor punggung 4 itu Terima kasih telah menonton!